Halo Football Mania, jangan lupa ikuti channel ini. Kami doakan, semoga kalian menjadi orang sukses, murah rezeki, dan panjang umur. Semua harapannya tercapai. Amin. Sriwijaya FC berhasil mengalahkan Persiba dengan skor 21 dalam pertandingan 8 besar Liga 2. Babak pertama berjalan sengit dan kedua tim berhasil menjebol gawang lawan masing-masing. Persiba lebih dulu memimpin melalui gol yang diciptakan Muhammad Yogi Nofrian pada menit keempat. Sebelum babak pertama berakhir, Sriwijaya FC mampu menyamakan kedudukan melalui hari Habrian menit 45. Memasuki babak kedua, Sriwijaya FC mampu menciptakan gol keunggulan melalui Sunawan Rusni di menit ke-70. Babak pertama, sejak kick-off dilakukan permainan langsung berjalan sengit, kedua tim bermain dengan tempo yang cepat. Secara mengvejutkan, Persiba balik papan langsung membuka keunggulan pada menit keempat melalui Muhammad Yogi Nofrian. Aksi individu yang diperlihatkan berhasil menjebol gawang Rizky Darmawan dan membuat Persiba unggul 1-0. Menit ke-22, Sriwijaya FC memperoleh kesempatan emas melalui upaya yang dibangun Deddy Hartono. Umpan diberikan kepada Valentino Telabun. Tembakan dilepaskan. Namun sayang arah bola tidak tepat sasaran. Tiba di penghujung babak pertama, Sriwijaya FC berhasil menjebol gawang Persiba dan membuat kedudukan menjadi imbang 1-1. Memanfaatkan kesalahan-kesalahan lini pertahanan Persiba, Harihabrian sukses menjadi eksekutor untuk gol Sriwijaya di menit ke-44. Gol tersebut sekaligus menutup jalannya babak pertama dan kedudukan masih sama kuat. Babak kedua, memasuki babak kedua. Permainan masih berlangsung alot dan kedua tim saling berupaya menembus pertahanan lawan. Menit ke-50, Persiba menciptakan sebuah peluang melalui Yogi Nofrian. Hanya saja tendangan yang dilepaskan berhasil dihentikan lini pertahanan Sriwijaya. Menit ke-67, Sriwijaya tampil lebih menekan dan terus membombardir lini belakang Persiba. Namun kombinasi serangan Deddy Hartono dan Afriansyah masih belum berhasil merobek gawang Ricky Pambudi. Menit ke-70, akhirnya Sriwijaya menciptakan gol keunggulan melalui pemain pengganti Sunawan Rusni. Muhammad Nur Iskandar memberikan umpan terobosan kepada Rusni yang tengah bersiap di area kotak penalti. Umpan lambung berhasil dikontrol dengan sempurna dan dieksekusi menjadi gol. Kedudukan menjadi 2-1 untuk Sriwijaya FC. Hingga peluit panjang babak kedua dibunyikan. Persiba tak mampu mencetak gol penyama. Pertandingan pun berakhir untuk kemenangan Sriwijaya FC. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!